Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Kita masuk dalam chapter kali ini Tentang langkah-langkah litigasi Dalam rangkaian mata kuliah litigasi public religion Materi ini diambil dari buku In the Court of Public Opinion Tulisan James Hegarty di chapter 4 Itu dibahas tentang Stepping into High Profile Litigation Jadi apa saja nih langkah-langkah Yang bisa menghasilkan litigasi yang cepat dan efektif High Profile Litigation Nah perlu kita ingat dulu Jadi walaupun rencana komunikasi Sudah dirancang dengan begitu lama gitu ya Dengan detail mungkin Sudah baiklah gitu di awal Tapi jangan kaget Praktis CPR atau komunikasi Bersama-sama tim yang lain Nasihat hukum dan segalanya Itu seringkali masih menemui masalah-masalah Begitu media masa muncul Tidak sebagai musuh atau sesuatu yang perlu ditakuti Tapi ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan Agar semuanya mulus gitu Kalau salah langkah nanti bisa jadi kacau gitu ya Jadi paling awal kita perlu pegang Bahwa dalam proses litigasi Seorang PR itu menghindarilah jawaban no comment gitu ya Jadi banyak sekali Masih banyak cara-cara lain yang kita bisa lakukan Daripada sekedar menjawab no comment Atau justru menghindar gitu Oke jadi selalu ada jalan untuk memberi pernyataan kepada PERS Tanpa juga harus selalu membongkar semua rahasia Atau menjelaskan secara belak-belakan Apa yang mungkin sebenarnya masih menjadi strategi gitu ya Masih menjadi kerahasiaan yang belum waktunya untuk disampaikan gitu ya Jadi kita bisa sampaikan secara diplomatis Dengan kalimat-kalimat yang diplomatis gitu ya Jadi misalnya sedang menunggu keputusan sidang Misalnya ya kita ikuti proses pengadilan Itu kan bahasa-bahasa yang aman lah gitu ya Tidak menghindar, tidak diam saja, tidak no comment Tapi juga tidak perlu menceritakan secara detail Kalau memang belum waktunya disampaikan gitu Terkait dengan strategi atau kebijakan perusahaan Atau apalagi terkait hukum Memang belum boleh disampaikan kepada publik gitu ya Baik jadi intinya kita perlu bekerja sama dengan media Berikan apa yang mereka inginkan Mereka tuh sebenarnya cuma butuh statement cingkat aja gitu ya Jadi gimana nih tanggapan pihak perusahaan terhadap kasus ini misalnya ya Jadi kita perlu ada tunjukkan niat baik Tunjukkan kemauan bekerja sama Membantu wartawan tuh Tidak bisa pulang tanpa bawa sesuatu gitu ya Marahin nanti sama bosnya di kantor Jadi dapat apa kamu hari ini Udah datang ke sana dapat apa gitu ya Jadi butuh sesuatu wartawan itu ya Dan dengan adanya menunjukkan kerjasama dan memberi bantuan ini Kita akan dapat ya Dapat legitimasi penerimaan, pengakuan Dari media maupun nanti dari masyarakat Dengan tulisan yang mereka tulis di medianya gitu ya Ujungnya akan mendapat kredibilitas di mata publik gitu ya Jadi sekali lagi harus ada strategi Strategi yang baik untuk Menghasilkan proses litigasi yang ini tadi cepat dan efektif gitu Nah kita pakai yang disebut dengan strategi CIR CIR ini Control Information and Response Jadi ini yang bisa digunakan sebagai strategi langkah litigasi Ini membantu kita orang PR maupun penasihat hukum Untuk memastikan apa saja nih pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat Bisa melalui media, kapan gitu ya Waktunya dengan cara seperti apa gitu Dan hal-hal lain lah yang kita perlu lakukan di dalam proses litigasi ini ya Karena kalau sudah kacau ya Itu apa perlu gitu ya Ada strategi yang kalau bisa disebutnya jangan sampai kacau gitu ya Tapi untuk membuat Karena kan ini sudah sampai proses hukum gitu ya Jadi sudah ada litigasi Jadi bukan hanya krisis biasa Tapi sudah sampai ke hukum gitu ya Nah ini perlu ada strategi CIR untuk Ini loh oke kita punya cara baru jalan baru Untuk mengemas pesan-pesan Supaya bisa tersampaikan kepada publik kita dengan baik gitu Mungkin langsung saja kita lihat yang sedang menjadi berita saat ini Contoh adalah yang sampai ke pengadilan ya Akan-akan pengadilan itu Kasus ditangkapnya Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo yang ditangkap oleh KPK gitu ya Nah itu kan sudah akan maju ke pengadilan nantinya gitu ya Nah ini kita lihat boleh di e-learning Saya sudah sampaikan beberapa contoh ada di media ya Yang muncul kemudian ada media sosial juga dari Kementerian Kelautan Yang bisa kita lihat nanti contohnya Oke itu saya sampaikan supaya kita lebih jelas gitu ya Penjelasan ini kalau dengan disertai contoh Baik jadi sekali lagi CIR itu Control Information and Response Jadi kita sebagai PR harus mengontrol komunikasi Menyiapkan informasi apa nih ya Karena kita yang punya yang seharusnya punya informasi yang jauh lebih baik Dibanding siapapun Semua orang tahu kemana bisa mendapatkan informasi ya Dan kita punya mekanisme yang baik gitu Jadi jalurnya itu dimana supaya tidak semua orang bisa menyampaikan statement Kemudian simpang siur akibatnya ya dan bisa berdampak negatif gitu Jadi kita harus bisa menangani situasi dalam konteks kontrol ini Menghadapi awak media Menghindari keadaan tak terduga Jangan sampai terjadi kekacauan yang lebih buruk di tempat Di perusahaan kita Di lokasi misalnya ya Ya let's say kalau di kasus Kementerian Kelautan ini Tiba-tiba wartawan berkerumun Sudah pasti di kantor pusat Kementerian Kelautan Di Merdeka Timur itu Sudah pasti ya Mungkin bisa lihat di Youtube banyak Wartawan TV One misalnya Memberikan reportasi Dia di depan pagar Menyatakan Kami awak media Tidak dapat masuk Karena pagar Dijaga ketat oleh pihak keamanan Belum ada pejabat Satupun yang keluar Untuk memberikan pernyataan Belak-belak itu diliput Diliput sama TV Di shoot Orang bisa tahu Oh ini sayang ya Kementerian Kelautan belum siap Tapi di beberapa media Kalau tidak salah Di Merdeka dan Tribun Bisa dilihat Itu sudah ada pernyataan yang Dari staf khusus Kementerian Dari Humasnya malah Saya pikir belum ya Jadi sudah ada yang Wartawan yang berhasil menghubungi Salah satu Staff atau pejabat Di Kementerian Kelautan Lalu Keluarlah pernyataan Jadi Apa namanya Hati-hati Karena Bisa kacau Bisa kacau Wartawan itu Bisa sangat Memojokkan Dalam arti Dia Bisa tajam sekali Mengajukan pertanyaan Jadi jangan sampai Terlihat Dan terliput Wartawan itu Memojokkan pimpinan Lalu Mengucapkan kalimat Yang Tidak pas Atau bahkan Terpancing emosi Jadi Ini yang harus dikontrol Siapa saja Yang boleh Mengambil foto Atau Mengambil video Gambar Rekaman Dimana Merekam situasi Yang mungkin bisa Menimbulkan citra buruk Jadi Benar-benar Pada kesempatan pertama Semua harus kita kontrol Baik Apa saja Jadi disini Kita Secure Poin-poin Yang bisa Menimbulkan Kontak Entah itu Di Lokasi kantor Di Lokasi kejadian Misalnya Ada Ada insiden Termasuk Orang-orang Yang Diduga Orang-orang Yang Besar Kemungkinannya Akan Dihubungi Oleh Media Jadi The place And people Yang Bisa Dijangkau Oleh Media Harus Ada Kontrol Di sana Bukan Menyembunyikan Kontrol Itu Bukan Menyembunyikan Sesuatu Atau Bahkan Menutup Akses Agar Ditutup Wartawan Tidak Bisa Masuk Agak Kurang Baik Jadi Justru Sediakan Press Room Tapi Siapa Yang Bisa Memberi Komentar Atau Pernyataan Itu Juga Di Kontrol Tidak Semua Orang Bisa Memberi Pernyataan Jadi Kita Bukan Menyembunyikan Sesuatu Atau Menutup Akses Terhadap Informasi Melainkan Mengontrol Mengontrol Apa Who Is Saying What To Whom And When Jadi Siapa Yang Mengatakan Kepada Siapa Media Masa Wartawan Atau Apa Dan Kapan Itu Juga Harus Tepat Isinya Apa Itu Juga Jadi Siapa Mengatakan Apa Kepada Siapa Dan Kapan Setiap Orang Ini Kenapa Karena Bisa Menyampaikan Informasi Mulai Dari Satpam Resepsi Operator Tiba-tiba Ditelepon Bahkan Driver Yang Sedang Duduk Duduk Di Ruang Tunggu Sopir Misalnya Jadi Itu Semua Di Internal Kita Harus Kontrol Karena Mereka Jangan Sampai Menyampaikan Suatu Statement Yang Beragam Versi Jadi Seharusnya Hanya Ada Satu Jurubicara Untuk Menghindari Kesimpang Siuran Atau Bahkan Kesalahan Informasi Baik Nah Ini Termasuk Mengontrol Lokasi Misalnya Terjadi Kecelakaan Atau Bencana Tujuannya Supaya Menghindari Korban Lain Juga Supaya Tidak Bad Image Termasuk Mengontrol Atau Mengamankan Dokumen Barang Bukti Termasuk Media Sosial Jadi Kemarin Ada Berita Websitenya Kementerian Keuangan Itu Tidak Bisa Diakses Nah Ini Entah Karena Memang Ditutup Tapi Kalau Facebook Humas Itu Masih Bisa Nanti Boleh Saya Berikan Linknya Boleh Dibuka Itu Masih Bisa Dilihat Dan Betapa Di sana Banyak Sekali Komentar Komentar Dari Masyarakat Terhadap Kasus Menteri Edy Prabowo Ini Jadi Masih Masih Bisa Diakses Masyarakat Nah Itu Bagaimana Jangan Juga Didiamkan Kita Perlu Beri Respon Seharusnya Jadi Termasuk Kontrol Jadi Disini Memantau Berita Baik Di Media Masa Mumpun Media Sosial Kanapun Banyak Citizen Journalism Yang Berada Di Luar Sana Yang Kita Sulit Sebenarnya Mengontrol Tapi At least Nanti Kita Ada Respon Nah Kita Beri Informasi Kepada Karyawan Di Internal Termasuk Serikat Pekerja Kalau Ada Terkait Misalnya Kemudian Pemegang Saham Siapapun Yang Berkepentingan Dan Dirasa Perlu Mendapat Informasi Ini Supaya Jangan Bocor Ke Pihak Luar Misalnya Karyawan Lalu Update Status Di Media Sosial Mereka Mengatakan Emang Dasar Pak Menteri Blah 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 Jadi Tidak Pada Tempatnya Juga Lalu Memberi Panduan Mengenai Apa Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dilakukan Oleh Karyawan Terutama Dan Apa Yang Harus Dikatakan Kita Mengontrol Komunikasi Karyawan Pejabat Termasuk Di Media Sosialnya Oke Disini Disebutkan The more They know About The Situation And The Legal Issues Involved Semakin Berkurang The Less Likely They Will Be To Engage In Jadi Ya Udah Sebanyak Mungkin Situasinya Kita Sampaikan Informasi Kita Berikan Udah Mereka Juga Nggak Akan Ribut Menggali Gali Lebih Lanjut Udah Bawa Sesuatu Ke Kantor Pulang Udah Cukup Gitu Jadi Selesai Tapi Kalau Tidak Ada Informasi Apapun Mereka Akan Terus Gali Jadi Galinya Itu Bukan Yang Positif Saja Disini Disebutkan Will Be To Engage In Speculation Rumor Dan Gossip Karena Nggak Ada Informasi Wartawan Jadi Menulis Apa Yang Dia Duga Aja Tampaknya Blah 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 Terdengar Kabar Bahwa Gini Rumor Gossip Nya Begini Jadi Malah Nggak Jelas Jadi Harus Ada Informasi Yang Mengunci Gitu Supaya Spekulasi Rumor Dan Gossip Ini Justru Tidak Berkembang Tentu Kita Kerjasama Dengan Penasihat Hukum Juga Hubungi Tadi Security Personnel Reception Operator Frontliner Siapapun Yang Yang Bisa Dengan Mudah Dikontak Oleh Wartawan Atau Oleh Publik Begitu Kita Apa Namanya Bawa Apa Awak Media News Crew Untuk Keluar Dari Public Area Di Kantor Kita Jadi Tidak Berkerumun Di Jalan Tidak Berkerumun Di Lobby Tidak Berkerumun Di Tempat Parkir Bahkan Seperti Itu Kita Sediakan Conference Room Atau Ruang Private Lainnya Yang Mereka Nyaman Bisa Duduk Bisa Ada Disediakan Minum Light Mill Misalnya Yang Mereka Nyaman Menunggu Pernyataan Dari Kita Atau Press Release Yang Sedang Kita Susun Jadi Mohon Ditunggu Sebentar Kami Sedang Menyusun Press Release Sebentar Lagi Kami Akan Bagikan Kepada Teman Teman Dan Sebagainya Jadi Menghindari Rumor Dan Spekulasi Berita Baik Nah Ini Contoh Memo Internal Yang Bisa Kita Sebarkan Ke Karyawan Jadi Kira-kira Kita Bisa Sampaikan Ada Kejadian Tragedi Atau Apapun Yang Dialami Oleh CEO Kita Disini Contohnya Mr. Bartow Kalau Konteks Di Indonesia Sekarang Pak Menteri Edy Jadi Kita Menunjukkan Simpati Atau Kita Turut Prihatin Dengan Kejadian Ini Atau Apa Namanya Kita Terima Misalnya Ada Kejadian Seperti Ini Kita Apa Namanya Sadar Bahwa Akan Besar Kemungkinan Karyawan Instansi Kita Dihubungi Oleh Pihak Media Jadi Bisa Kita Lihat Dihubungi Pihak Media Dan Bertanya Terkait Dengan Kejadian Pak Menteri Atau Kejadian Pemimpin Kita Nah Ini Jika Anda Dihubungi Oleh Pihak Media Please Respon Sebagai Berikut Jadi Dipandu Dengan Sangat Sopan Tanyakan Nama Reporter Dari Media Mana Nomor Teleponnya Dan Apakah Apakah Mereka Tersangkut Tersangkut Ada deadline Kira-kira Untuk Mendapatkan Berita Misalnya Intinya Kita Take Info Mengenai Mereka Ambil Data Mereka Tujuan Apa Nanti Akan Dihubungi Indikasikan Bahwa Informasi Akan Disampaikan Atau Akan Diteruskan Kepada Press Representative Kita Atau Public Relation Misalnya Namanya Siapa Di sini Jim Haggerty Dan Siapa Yang Akan Menghubungi Anda Dengan Segera Yang akan Menghubungi Anda Segera Kontaknya Ada di bawah Ini Nanti Kita Tuliskan Jadi Kita Tunjukkan Bahwa Bukan Yang Tidak Mau Tapi Ini PR Atau Jurubicara Kami Sedang Menyiapkan Press Release Sedang Menyiapkan Informasi Akan Segera Menghubungi Anda That's why Boleh Disebutkan Namanya Lomot Telefon Dan Sebagainya Sekali Lagi Sangat Penting Bahwa Setiap Karyawan Bersikap Sopan Dan Membantu Tanpa Menjawab Pertanyaan Satupun Dari Reporter Jadi Kita Tidak Perlu Menjawab Pertanyaan Tapi Kita Arahkan Maksudnya Karyawan Arahkan Kalau Mereka Bertanya Can you Just answer One Question Bisa Aku Mau Nanya Gini Jawabannya Atau Responnya Adalah Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Menjawab Atas Nama Tidak Bisa Menjawab Sendiri Pertanyaan Anda Tetapi Saya Akan Teruskan Saya Akan Forward Pertanyaan Anda Ke Jurubicara Kami Atau Humas Kami Yang Akan Dengan Senang Hati Membantu Anda Begitu Mereka Bisa Mereka Available Sekarang Sedang Disiapkan Jadi Ini Jawaban Yang Diplomatis Tetap Sopan Tidak Menutup Telefon Tidak Menghindar Apalagi Mengatakan Ucapan Ucapan Yang Kurang Sopan Atau Tidak Pada Tempatnya Atau Sebaliknya Justru Memberikan Informasi Yang Detail Yang Sebenarnya Bukan Mewenang Setiap Karyawan Yang Ditanya Oleh Wartawan Jadi Jadi Simpang Siur Itu Masih Dalam Konteks Kontrol Yang Kedua Dalam Strategi CIR Ini Ada Information Information Ini Adalah Benar-benar Menjadi Dasar Dari Strategi Kita Harus Melengkapi Kita Sendiri Harus Melengkapi Diri Kita PR Dengan Informasi Selengkap Mungkin Mengenai Kasus Fakta Fakta Hukum Pernasihat Hukum Yang Akan Terlibat Di Konteks Kita Isu Bisnis Yang Mungkin Terdampak Seperti Itu Jadi Benar-benar Harus Mendalami Informasi Dan Knowledge Kita Harus Lengkap Harus Luas Kalau Konteks Contoh Di Kementerian Kelawatan Kita Harus Tahu Pak Menteri Ini Apa Bagaimana Dilakukan Kemudian Kebijakan Apa Yang Mungkin Terkait Pokoknya Semuanya Yang Tidak Diberikan Ke Media Masa Tapi Menjadi Bekal Kita Agar Menyusun Press Release Atau Buat Pernyataan Nanti Lebih Tepat Ini Semua Informasi Harus Selalu Siap Baik Sejak Perencanaan Di Awal Bahkan Beberapa Bulan Sebelumnya Kalau KPK Ini Pasti Ada Proses Penyidikan Penyidikan Nanti Nanti Baru Masuk Ke Pengadilan Pasti Beberapa Waktu Kemudian Sebulan Dua Bulan Itu Baru Mulai Ke Pengadilan Di Dalam Masa Masa Ini Pasti Akan Banyak Reporter Yang Yang Menelepon Datang Nungguin Di Sebelah Kita Di Depan Di Ropi Di Depan Parkir Di Depan Pager Itu Banyak Apalagi Ini Baru Kejadiannya Sampai Nanti Masuk Ke Pengadilan Itu Harus Selalu Siap Kita Berikan Baik Apa Saja Yang Kita Kumpulkan Tentu Informasi Terkait Semua Dokumen Legal Kalau Ada Briefing Dari Atasan Kita Ada Memo Memo Letter Of Tentang Jadwal Pengadilan Kapan Apa Agendanya Nanti Tanggal Sekian Akan Ada Saksi Misalnya Mendengar Saksi Kemudian Ada Tuntutan Dari Jaksa Terus Sampai Akhirnya Keputusan Hakim Kapan Agendanya Apa Kita Harus Inform Tentang Latar Belakang Tentu Perusahaan Atau Instansi Sejarahnya Backgrounders Dan Ini Biasanya Juga Diminta Oleh Wartawan Sebenarnya Kementerian Kelautan Itu Apa Kebijakannya Seperti Apa Tentang Kalau Kaitannya Ini Kan Dengan Ekspor Benih Udang Itu Kemudian Apa Yang Menjadi Tuntutan Atau Pelanggaran Pak Menteri Terkait Suap Kalau Di KPK Korupsi Terkait Suap Jadi Benar Kita Harus Baca Berita Cari Kita Cari Yang Sebelum Sebelumnya Informasi Sebelumnya Jadi Lengkap Informasi Mengenai Fasilitas Yang Diberikan Ke Media Ini Itu Harus Siapkan Dan Kita Berikan Jadi Akan Ada Press Room Yang Disediakan Kepada Reporter Untuk Bisa Meliput Standby Kami Ada Di Sana Itu Disediakan Dimana Nomor Telefon Yang Bisa Dihubungi Sebagainya Mungkin Saya Pernah Beri Contoh Untuk Kejadian Seperti Insiden Pesawat Jatuh Itu Bahkan Disiapkan Di Hotel Misalnya Atau Di Tempat Yang Nyaman Ada Press Room Wartawan Anytime Bisa Datang Dan Menyiapkan Berita Disana Disiapkan Komputer Wifi Apapun Foto Press Release Selalu Tersedia Dan Sebagainya Intinya Memudahkan Wartawan Untuk Mendapat Informasi Termasuk Informasi Mengenai Tim Hukum Yang Sudah Dibentuk Termasuk Penasehat Hukum Internal Maupun Eksternal Jadi Mungkin Kita Ada Dari Pihak Internal Yang Membantu Pejabat Termasuk Pejabat Non Lawyer Yang Bukan Penasehat Hukum Dan Semua Pihak Intinya Yang Terkait Itu Kita Perlu Punya Informasinya Jadi Kita Bisa Cepat Eh Kalau Terkait Ini Saya Harus Tanya Kemana Oh Ini Harus Tanya Siapa Kita Sendiri Harus Tahu Kemana Kita PR Kemana Kita Bertanya Mencari Informasi Supaya Juga Cepat Memberi Informasi Ke Wartawan Kemudian Termasuk Informasi Mengenai Pihak Lawan Ini Dalam Tanda Kutip Jadi The Other Side Kalau Ini Berarti Tentang KPK Tentang Para Eksportir Mungkin Atau Yang Lain-lain Kalau Kejadian Pesawat Jatuh Berarti Keluarga Korban Kalau Ada Pencemaran Lingkungan Berarti Masyarakat Yang Lingkungannya Tercemar Intinya The Other Side Jadi Pihak Lain Yang Yang Mungkin Dirugikan Atau Menjadi Korban Yang Menyerang Kita Bisa Jadi Kalau Krisisnya Negatif Jadi Intinya Siapapun Pihak Yang Ada Di Berseberangan Atau Apapun Yang kita Perlu Kumpulkan Informasinya Apakah Mereka Punya Penasihat Hukum Konsultan PR Mereka Kontaknya Kesiapa Kita Perlu Tahu Kemudian Jadi Kalau Di Konteksnya Sekali Lagi Contoh Konteksnya Kementerian Ini Kita Harus Tahu Pihak KPK Itu Siapa Yang Perlu Dihubungi Pihak Pengadilan Nanti Misalnya Ini Akan Masuk Ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur Atau Jakarta Pusat Misalnya Jadi Kita Tahu Kemana Kita Mendapatkan Informasi Termasuk Informasi Mengenai Non-media Audiens Jadi Bukan Hanya Wartawan Jadi Karyawan Memang Saham Itu Kita Berikan Informasi Dan Dapatkan Informasi Misalnya Ada karyawan Yang ditanya Begini Ada staff Kalau di Kementerian Ada staff Khusus Yang ditanya Lalu Sudah Terlanjur Jawab Kita Juga Pertahu Kemudian Mengenai Pihak Lain Yang Berpengaruh Baik Negatif Maupun Positif Seperti Misalnya Ada Politikus Regulator Opinion Leader Sekarang Rame Tentang Kembalikan Bu Susi Bu Susi Tenggelamkan Saja Rame Jadi Kalau Nanti Kita Ditanya Gimana Siapa Yang Akan Menggantikan Pak Menteri Edi Bagaimana Pendapat Anda Mengenai Kemungkinan Bu Susi Kembali Menjadi Menteri Kelautan Perlu Dijawab Gak Seperti Apa Gimana Yang Bijak Yang Baik Seperti Itu Harus Disiapkan Memang Tidak Mudah Kalau Sudah Krisis Dan Masuk Pengadilan Ini Ya Bisa Tidur PR Banyak Karena Banyak Sekali Pertanyaan Yang Tidak Terduga Yang Kadang Kadang Tidak Esensi Tentang Gimana Bu Susi Siapa Kira Yang Akan Menggantikan Sudah Di Luar Kasus Itu Sendiri Tapi Ditanya Pasti Yang Menarik Dan Bisa Jadi Berita Itu Pasti Ditanya Baik Yang Ketiga Response Dari Ciri Strategi Ini Perlu Diingat Memang Sebenarnya Tidak Perlu Setiap Kali Membuat Press Release Tidak Perlu Setiap Saat Mengadakan Press Conference Untuk Setiap Tahapan Seperlunya Aja Yang penting Kita Siap Kita Bisa Katakan Baik Sedang Disiapkan Press Release Nanti Pada Waktunya Akan Kami Hubungi Atau Kami Kirimkan Tapi Kita Siap Ada Tapi Bukan Lalu Harus Kasih Info Terus Jadi Beda Antara Siap Ada Di Tempat Mudah Dihubungi Dengan Memberi Informasi Detail Itu Nomor Dua Yang penting Memberi Respon Terukur Ada Gitu Ya Dan Kontrol Mengenai Situasi Tunjuk Satu Orang Yang bertanggung jawab Bisa Kita Sendiri Sebagai PR Jurubicara Atau Siapapun Yang Bisa Menjaga Nah Ini penting Keseimbangan Antara Aspek Legal Aspek Legal Tetap Harus Jalan Dan Reputasi Perusahaan Kadang-kadang Demi Menang Di Pengadilan Apa Kita Mengabaikan Reputasi Jadi Menjawabnya Mungkin Terpancik Emosi Kita Menutupi Keadaan Menutupi Bukti Kita Denai Kita Membantah Harus Tetap Konsep Jujur Terbuka Itu ada Tapi Aspek Legal Juga Diupayakan Pasti Case By Case Kalau Kita Dituntut Oleh Customer Yang Memang Agresif Kita Dudukkan Persoalannya Tapi Kalau Kasus Korupsi Di Kementerian Ini Sudah Tangkap Tangan Bukti Buktinya Sudah 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 Dikumpulkan Bukti Bukti Lanjut Jadi Tidak Bisa Lagi Berkelit Enggak KPK Salah Kali Menteri Tidak Begitu Kok Itu Tentu Tidak Baik Aspek Legal Sudah Jelas Terlihat Tidak Perlu Aduh Gimana Kita PR Tidak Menjaga Nama Baik Kementerian Kelautan Menjaga Nama Baik Itu Kalau Memang Masih Bisa Diupayakan Tapi Kalau Sudah Tangkap Tangan Oleh KPK Malah Kalau Kita Kita Dina Kita Membantah Kan Justru Diketawain Orang Juga Jadi Malah Reputasinya Akan Turun Ini Gimana Orang-orang Kementerian Kelautan Kok Terlalu Melain Dalam Tanda Kutip Melain Mbak Menterinya Tapi Orang Bisa Lihat Jadi Itu Perlu Keseimbangan Makanya Disini Disebut Merespon Perkembangan Litigasi Itu Butuh Artisan Touch Butuh Seni Butuh Seni Yang Menyeimbangkan Antara Aspek Legal Dan Reputasi Tadi Jangan Salah Langkah Jangan Konyol Kita Demi Nama Baik Lalu Kita Belain Pak Menteri Kita Belain Karyawan Kita Yang Padahal Sudah Salah Jadi Ikuti Saja Proses Hukum Itu Ada Di Berita Mana Si Staff Khusususnya Menteri Dia bilang Kita Ikuti Proses Hukum Kita Hormati Proses Hukum Kita Tetap Bersedia Membantu Apapun Yang Dibutuhkan Oleh KPK Kita Siap Bekerja Sama Itu Jawaban Diplomatis Sayang Waktu Di Awal Ada Satu Statement Juga Keluar Kita Masih Menunggu Pernyataan Resmi Dari KPK Karena Memang Ada Jedah Antara Berita Penangkapan Sama Konferensi Pers KPK Jadi Nangkepnya Kan Jam Satu Malam Belum Ada Konferensi Pers Dari KPK Tapi Berita Sudah Beredar Wartawan Juga Udah Nanya Ini Gimana 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 Akhirnya Waktu itu Dijawab Kami Menunggu Pernyataan Resmi Dari KPK Ya Boleh Aja Karena Memang Belum Ada Tapi Fakta Bahwa Pak Menteri Sudah Ditangkap Itu Sudah Fakta Boleh Menyatakan Seperti Itu Baik Jadi Seorang PR Harus Tahu Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Merespon Dengan Cara Yang Tepat Misalnya Apakah Dengan Konferensi Pes Atau Mediatur Kalau Terkait Satu Kejadian Di Satu Lokasi Kita Ajak Wartawan Ke Lokasi Misalnya Jadi Jangan Wartawan Cari-cari Sendiri Misalnya Kita Di Al-company Atau Di Mining Langsung Datang Ke Tambangan Kita Atau Datang Ke Lokasi Relaysia Kita Atau Hotel Restoran Apapun Lalu Satu Wartawannya Datang Berkerumun Sini Sana Sini Nanya Liput Liput Kalau Perlu Dibuat Jadwal Diberi Informasi Akan Ada Mediatur Hari Ini Jam Sekian Bersilakan Nanti Disediakan Transportasi Pada Semua Wartawan Kita Sama-sama Datang Ke lokasi Itu kan Malah Malah Terkontrol Jadi Tidak Simpang Siur Tidak Satu-satu Satu datang Jam Segini Satu Datang Jam Segini Itu kan Malah Capek Balik Kasih Informasi Penjelasan Jadi Kita harus tahu Cara Merespon Dengan Selektif Selektif Bagaimana Kalimatnya Singkat Ataukah Detail Kapan Kita Jawab Singkat Kapan Kita Jawab Umum Tidak Spesifik Kapan Kita Wancara Tunggal Dengan Seorang Wartawan Mungkin Eksklusif Gitu Ya Kapan Kita Kasih Backgrounders Kapan Kita Buat Konferensi Pes Yang Umum Kepada Wartawan Semua Wartawan Itu Itu Perlu Diatur Baik Dalam Banyak Situasi Ada kalanya PR itu Boleh Mundur Mundur Selangkah Bukan Ngilang Tapi Kita Bilang Kira-kira Kami Sedang Mengumpulkan Informasi Mohon Bersabar Teman-teman Media Kami Akan Sampaikan Press Release Pada Waktunya Nah Ini Kenapa Karena Memang Ada kalanya Kita Perlu Menjaga Kerahasiaan Dalam Konteks Litigasi Belum Boleh Di Announce Dipublish Ke Masyarakat Jadi You Don't Have To Win Every Battle Jangan Atau Tidak Perlu Menang Di Dalam Setiap Pertempuran Tapi Kita Menang Dalam Perang Jadi Boleh Ada kalanya Kita Mundur Sedikit Kita Berikan Ucapan Atau Statement Yang Sifatnya Umum Tidak Detail Tapi Nanti Secara Strategis Kita Sampaikan Pada Waktu Yang Tepat Misalnya Baik Itu Saja Materi Dari Sesi Ini Langkah Langkahnya Akan Sangat Mudah Difahami Kalau Kita Lihat Contoh Ada Beberapa Link Yang Saya Sampaikan Di E-learning Kebetulan Ada Kasus Di Indonesia Tentang Kementerian Pelautan Kita Bisa Lihat Cari Lagi Di Internet Itu Banyak Dan Terus Berkembang Kasus Ini Kita Bisa Lihat Sebagai Contoh Langkah Langkah Yang Diambil Oleh PR Atau HUMAS Kementerian Lingkungan Seperti Apa Apakah Sudah Baik Pengetahuan Saya Sejauh Yang Saya Cari Datanya Belum Ada Jurubicara Dari Pihak PR Atau HUMAS Kementerian Kelautan Yang Memberi Statement Resmi Yang Ada Di Berita Itu Sampai Kemarin Sampai Tadi Pagi Mungkin Itu Baru Ada Satu Dua Staff Khusus Kementerian Yang Ditanya Wartawan Lalu Menjawab Tapi Belum Secara Resmi Memberikan Press Release Uniknya Sayangnya Di Facebook HUMAS Kementerian Kelautan Sudah Ramai Sekali Nanti Bisa Dilihat Sudah Ramai Sekali Komentar Masyarakat Karena Itu Bisa Diakses Publik Jadi Statusnya Itu Publik Bukan Private Facebook HUMAS Itu Jadi Orang Banyak Bisa Mengakses Facebook HUMAS Kementerian Kelautan Dan Memberi Komentar Itu Bisa Dilihat Nanti Komentarnya Macem-macem Banyak Sekali Dan Itu Seharusnya Di Respon Dikontrol Apakah Memang Ada Waktunya Kita Mungkin Buat Private Dulu Facebook Itu Seperti Contohnya Website Itu Tidak Bisa Diakses Tau Saya Sekarang Juga Media Sosial Yang Lain Mungkin Instagram Bisa Silahkan Dilihat Seperti Apa Perkembangannya Dan Langkah-langkah Yang Diambil Oleh Pihak Kementerian Kelautan Baik Itu Saja Materi Kita Hari Ini Akan Berkembang Terus Mungkin Ke Sesi-sesi Selanjutnya Dalam Contoh-contoh Ini Dan Contoh-contoh Lainnya Terima Kasih Selamat Siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh